Ya, Pemirsa kembali di ayah sepagi, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus Jiwaseraya. Tujuh saksi telah diperiksa dan lima orang telah ditapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung memeriksa tiga saksi untuk korupsi Jiwaseraya di Jakarta Jumat Malam. Mereka adalah pihak swasta PT. Hansen Internasional. Sekretaris Pribadi Direktur Utama PT. Hansen Internasional Jani Irawati. Sekretaris PT. Hansen Internasional Jumia. Dan Direktur Independen PT. Hansen Internasional Adnan Tabrani. Usai diperiksa lebih dari delapan jam, tiga saksi enggan berkomentar dan meninggalkan gedung Kejaksaan Agung. Kebanyakan nggak usah nggak tahu. Kebanyakan apa nggak tahu? Pertanyaan yang diajukan apa? Kebanyakan tidak tahu, Pak. Pak, bisa berhenti dulu, Pak. Ya, udahlah, udahlah, udahlah malam. Sebentar aja, kita sebentar aja. Enggak lah, udah cukup. Ini aja, Pak. Sosai nggak akan dipanggil lagi, Pak? Enggak. Ya, udah dipanggil lagi, Pak. Saya nggak dipanggil lagi, Pak. Kecuali dengan, itu kan buat lima orang. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka dalam mega skandal Jiwaseraya pada selasa lalu. Tiga di antaranya adalah mantan petinggi PT Asuransi Jiwaseraya, sedangkan dua lainnya dari perusahaan swasta. Lima tersangka korupsi Jiwaseraya adalah Hadrisman Rahim, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwaseraya, Hari Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwaseraya, Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwaseraya, Beni Joko Saputro, Komisaris PT Hansen Internasional TBK, dan Heriw Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera TBK. Kelima tersangka ditahan selama 20 hari terhitung sejak 14 Januari 2020 untuk penyelidikan lebih lanjut. Kejaksaan Agung juga telah mencekal 13 orang dan memungkinkan akan adanya penambahan tersangka. Rencananya mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Eri Firmansyah, juga akan diperiksa sebagai saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.